Seorang pelajar dan dua orang lainnya terluka parah setelah motor yang dikendarai menabrak pickup di jalan Raya Desa Seroyo, Kabupaten Mojakarto. Kecelakaan menelan korban jiwa juga terjadi di kantingan Kalimantan Tengah. Ibu dan dua anaknya tewas, diduga korban tabrak lari sebuah truk. Inilah CCTV yang memperlihatkan dua sepeda motor yang menabrak pickup yang hendak masuk ke SPBU di jalan Raya Desa Seroyo, Kejamatan Delanggu, Kabupaten Mojokarto, Jawa Timur, selasa pagi. Kerasnya benturan membuat pengedara motor terpentak. Satu orang pelajar meninggal dunia dan dua orang lainnya menderita luka parah. Sementara sopir pickup hanya mengalami shock. Kecelakaan terjadi diduga karena pelajar yang mengendari motor dengan kecepatan kencang tidak bisa menguasai kendaraan. Karena tidak bisa menguasai kendaraan, saudara-saudari siswa tadi menabrak bagian kanan pickup. Sehingga terjadi benturan yang sangat keras. Ketiga kendaraan itu ringsek dan dibawa ke satuan lalu lintas Polres Mojokarto untuk dijadikan barang bukti. Polisi memeriksa sejumlah saksi mata termasuk sopir pita. Warga yang melintasi jalan Transkelimantan kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kelimantan Tengah ini dibuat heboh dan histeris. Melihat seorang ibu dan dua orang anaknya terkapar tak bernyawa di tengah badan jalan dengan bersimbah darah pada selasa pagi. Kesat lantas Polres Katingan, Ibtu Haryanto, mengatakan kejadian berawal saat ketiga korban berboncingan sepeda motor dari Kasungan menuju ke Rengan Pangi. Saat di TKP, sepeda motor korban menabrak bagian belakang minibus. Ketiga korban pun terjatuh ke tengah jalan bersama sepeda motornya. Kemudian dari arah berlawanan, sebuah truk tiba-tiba melintas dan diduga menabrak ketiga korban hingga tewas dan kabur. Menabrak bagian belakang mobil Avanza penumpang dari sepeda motor itu jatuh ke badan jalan sebelah kanan. Kemudian pada saat yang bersamaan ada sebuah truk yang sampai saat ini masih kita dalami dan kita cari tahu untuk identitasnya. Meski ada dugaan korban tak belakari, polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan yang menewaskan satu keluarga ini. Pemiliputan CNN Indonesia. Warga panik saat tiga rumah yang satu diantaranya merupakan bengkel, ludes terbakar. Informasinya kami rangkum dengan Gubernur NTT Victor Laiskodat yang nyaris terserat arus deras saat mengevakuasi seorang warga dan dua anak dari dalam mobil jip. Jumlah warga panik melihat kepulan asap hitam pekat yang bumbung tinggi saat tiga rumah warga di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar terbakar sewasa siang. Api sulit dipadamkan lantaran salah satu rumah yang berfungsi sebagai bengkel, ditahui menyimpan banyak barang yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan empat mobil pemadam untuk memadamkan api agar tidak meluat. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Polewali Mandar mengatakan api diduga kuat berasal dari bengkel. Gubernur NTT Victor Laiskodat nyaris terserat banjir saat ikut mengevakuasi sebuah mobil jip yang sedang terjebak banjir di sungai Wela Venu pada Senin. Mobil tersebut ditumpangi seorang warga dan dua orang anak. Arus banjir yang deras menyebabkan pijakan kaki Laiskodat koyah hingga membuatnya terjebak. Setelah permukaan banjir surut, upaya penyelamatan akhirnya berhasil dilakukan dua jam kemudian. Pengemudi jip dan penumpangnya selamat. Gubernur dan rombongan yang sedang dalam perjalanan kunjungan kerja ke desa ini akhirnya melanjutkan perjalanannya. Keliputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!